MURKA Denny Sumargo pada DJ Fernie Hasan saat disinggung belum punya anak dengan Olivia Alan. Olivia Alan keguguran dua kali, Denny Sumargo murka diledek DJ Fernie Hasan belum punya anak. Denny Sumargo dan DJ Fernie Hasan berseteru karena DJ Fernie menuntut Denny Sumargo untuk tes DNA atas anaknya. Karena perseteruan tersebut, Denny Sumargo melayangkan gugatan terhadap DJ Fernie Hasan atas pencemaran nama baik. Yang terbaru Denny Sumargo juga mengungkapkan perasaan sakit hati akibat perkataan DJ Fernie Hasan. Pasalnya, DJ Fernie Hasan mengolok-oloknya karena belum memiliki anak dari pernikahannya dengan sang istri, Olivia Alan. Dalam ceritanya, Denny Sumargo menceritakan bahwa sang istri telah mengalami dua kali keguguran dalam upaya mereka untuk memiliki anak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Denny Sumargo untuk melaporkan DJ Fernie Hasan atas pencemaran nama baik. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa dia memiliki keluarga yang harus dilindungi, termasuk sang istri yang telah mengalami keguguran. Ia merasa perlu untuk melindungi nama baik keluarganya dari serangan tidak berdasar. Dia juga punya perasaan yang sudah dua kali keguguran dalam proses pengen punya anak, ungkap Denny Sumargo. Denny Sumargo bahkan mengklaim memiliki bukti bahwa DJ Fernie Hasan telah meledeknya terkait belum memiliki anak. Bukti tersebut ditemukan dalam salah satu komentar di unggahan Instagram sang DJ. Denny Sumargo menegaskan bahwa DJ Fernie Hasan seharusnya lebih bijak dalam berbicara dan menyadari perasaan orang lain, terutama wanita yang berjuang untuk memiliki anak. Saya nemuin bukti si cewek itu ngomongin gue belum punya anak ke netizen di kolom Instagramnya dia. Dia menganggap cuma sekedar pertanyaan. Pertanyaan yang lu berikan ke netizen dalam bentuk ketawa emotikonnya, papar Denny Sumargo. Dalam konteks ini, Denny Sumargo merasa sangat empati terhadap para wanita yang sedang berjuang untuk memiliki keturunan. Sebab ia sendiri merasakan perjuangan tersebut bersama sang istri. Ia menyampaikan bahwa banyak pasangan di luar sana yang tengah berusaha keras untuk memiliki anak, dan ia merasakan apa yang mereka rasakan. Banyak pejuang garis biru di luar sana yang berusaha punya anak. Sebelum konflik ini, Denny Sumargo dan DJ Fernie Hassan telah terlibat dalam konflik pada tahun 2013. Saat itu, DJ Fernie Hassan mengklaim tengah hamil anak dari Denny Sumargo. Namun, Denny Sumargo membantah bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya dan melakukan tes DNA yang membuktikan hal tersebut. Situasi ini menjadi semakin rumit ketika DJ Fernie Hassan tiba-tiba meminta Denny Sumargo untuk menjalani tes DNA ulang. Dalam responsnya, Denny Sumargo memutuskan untuk melaporkan DJ Fernie Hassan secara resmi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Sosok Olivia Alan istri Denny Sumargo. Olivia Alan merupakan komisaris independen di PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka CMNP. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT CMNP Terbuka yang digelar pada, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Perusahaan milik Yusuf Hamka tersebut bergerak di bidang proyek jalan tol, investasi dan jasa pendukung di bidang jalan raya. Perusahaan itu melakukan usaha di bidang lainnya yang terkait dengan pelaksanaan jalan tol. PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka CMNP, mulai beroperasi secara komersial sejak 1990. Terima kasih telah menonton!